Intro Assalamualaikum teman teman Kembali lagi bersama kami GAPLAY AUTO Oke kali ini pada video tutorial kali ini Saya akan membuat video tutorial Cara melepas dari speedometer Hyundai Gats tahun 2004 Untuk caranya sangat simple Ada melepas beberapa baut Dan tinggal menarik cover speedometernya Oke langsung saja kita praktekan Cara melepas dari speedometernya Langkah pertama yaitu Disini ada 2 baut 1 dan 2 ini harus dilepas Menggunakan obeng plus Gunakan obeng plusnya yang kecil Jangan yang panjang Karena nanti akan mentok di cover setirnya Oke sekarang saya lepas Dahulu Nah Bautnya cuma ada 2 ini Jika sudah selanjutnya Kita lepas cover dari speedometernya Jika covernya ini belum pernah dilepas Sepertinya akan sangat sulit Karena ini sudah pernah dilepas Dan clipnya ada yang pernah patah Jadi kemungkinan ini Gampang untuk melepasnya Cara melepasnya yaitu Disini ada GAP Ini tinggal kita Taruhkan jari kita disini Tinggal tarik ke arah kita Tinggal tarik ke arah kita Nah Jika sudah terlepas selanjutnya Cover kita keluarkan Nah Disini Disini dan disebelah Disini Tempat pengait kuncinya Nah Ini ya Ini Pengait kuncinya yang Lumayan sulit untuk dilepas ini Dan disini Yang disini sudah patah Karena dulu Entah gak tau siapa yang lepas Oke selanjutnya Di speedometernya ini Terdapat 4 baut Di atas Satu dan Eh Di atas ada dua Dan di belakang sini Di bawah Juga ada dua Untuk melepasnya yang bagian atas Juga menggunakan obeng yang kecil Yang pendek Bukan yang kecil Dan untuk yang baut yang bagian bawah Bisa menggunakan obeng yang kecil Atau bisa menggunakan yang Yang panjang Karena kali yang panjang tidak Tidak mentok Jadi bisa untuk melepas Dipakai untuk melepas Nah jika keempat baut Speedometernya sudah terlepas Selanjutnya kita tarik Speedometernya dari atas ke bawah Seperti ini Selanjutnya kita geser ke Kiri Untuk melepas Soket yang ada di atas Dan dibalik Dibalik lagi Dan geser ke arah kanan Untuk melepas soket yang sebelah kiri Oke selanjutnya Jika soket sudah terlepas Selanjutnya keluarkan speedometernya Dengan cara Posisi tetap terbalik Seperti ini Lalu tarik ke depan sini Dan geser ke kiri Ke kiri bisa Atau ke kanan Jika Jika mau dilewatkan ke kanan Sepertinya mentok Jadi harus Tuas Untuk senya kita Ke bawahkan dulu Supaya bisa Untuk lewat Ya berikut ini Untuk speedometernya Hyundai Gates Tahun 2004 Dan ini belakangnya Tadi soketnya disini Dan disini Untuk melepas soketnya Hati-hati ya Karena ini PCBnya Hanya plastik Bukan PCB dari Apa itu Mika Atau apa itu Lupa saya Dan jika mau mengganti Untuk lampu backlight speedometernya Ini ada 4 Untuk bohlamnya Untuk ukurannya T10 T10 ya Dan untuk bohlam indikator Indikatornya Menggunakan Tipe bohlam yang T5 Oke demikian Cara melepas Speedometernya Dari Hyundai Gates Terima kasih Sudah menonton Sampai selesai Dan jangan lupa Like video ini Jika bermanfaat Dan jangan lupa Dislike video ini Jika tidak bermanfaat Oke jangan lupa Subscribe channel ini Supaya bisa berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax